Lezatnya masakan khas tanah air sudah tercium sejak berada di depan rumah ini. Inilah rumah Ladi Lis Tiati atau Mbak Lis, diaspora Indonesia di Manassas, Virginia. Di kalangan warga Indonesia di Washington DC area, Mbak Lis memang dikenal sebagai pembuat kue dan makanan khas Indonesia yang banyak dicari terutama menjelang lebaran. Mbak Lis yang memang sudah senang memasak sejak kecil, awalnya menerima pesanan catering untuk mahasiswa Indonesia di sini. Teman saya suka datang ke rumah, kok masakannya enak ya, gimana kalau catering buat anak-anak mahasiswa gitu. Pelanggan pun mengakui kelezatan masakan Lis. Saya pikir itu karena kita sangat lewat dari rumah, sangat susah untuk mendapatkan makanan khas tanah dari Indonesia. Dan saya pikir dia hanya menerima sesuatu yang menjelaskan semuanya, mereka menerima semuanya. Demi mendapatkan rasa yang otentik, Lis rela berburu bumbu-bumbu yang diperlukan hingga ke beberapa toko. Walaupun itu harganya mahal, karena perlu harus saya beli ya, kadang-kadang lah bahannya yang sama bumbunya lebih mahal bumbunya. Menjelang lebaran, para pelanggan bahkan sudah memesan kue dan berbagai masakan sebelum bulan puasa. Menu favorit yang biasa dipesan adalah lontong sayur, sambal goreng ati, rendang dan opor ayam, serta kue kering, nastar, kastengel, putri salju, dan lapis Surabaya. Semua ini cukup dapat mengobati rasa kangen para diaspora Indonesia akan berlebaran di rantau. Dari Manassas Virginia, demikian laporan tim VOA.